Halo teman-teman semua kembali lagi bersama saya Arif Nuden Adiansyah dari Tri Berkat Agung Di sini saya akan memperkenalkan farm kita yang ada di Desa Kerinceng, Kecamatan Secang, ada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Farm ini ada di ketinggian sekitar 400 mdbl Hari ini kita akan menanam cabai Dewa 66 beserpa tumpang sari Bima 45 yang sudah kita semai Untuk Dewa 66 sekitar umur 30 hari setelah persemean Untuk Bima 45 umur sekitar 19 hari setelah persemean Sebelum menanam kita upayakan bedengan atau lubang tanam yang Lubang tanam yang siap tanam ini kita basahi dulu Di sini kita akan menanam untuk ini cabai Dewa 66 dan yang kedua itu kembang kol Bima Ini umur sekitar 19 hari Untuk bedengan yang kita persiapkan itu kita kasih untuk lubang cabai dengan jarak 50 x 50 Dan untuk kembang kol karena ini tumpang sari ada di pinggir ini juga jaraknya sekitar 50 cm Untuk selanjutnya kita akan melakukan penanaman cabai Ini tre yang sudah terisi persemean ini umur sekitar 30 hari Tre ini seperti yang sudah kita lakukan dulu untuk media tanamnya Itu dari Pocopit Untuk pencabutan juga sangat mudah Teman-teman semua perhatikan kita sudah dibuat tubang kita masukkan Kemudian kita tutup dari tanah sekitarnya Agak tekan sedikit seperti itu Untuk selanjutnya apabila sudah dilakukan penanaman cabai Kita lakukan untuk penanaman tubang sari dengan kembang kol Jangan lupa setelah penanaman selesai Kita kocor tiap lubangnya dengan air agar media tanamnya menjadi basah dan tanaman tidak stres selama proses pindah tanam Nah itulah cara-cara untuk penanaman cabai besar tumpang sari dengan kembang kol Ini ada beberapa blok tanaman dan untuk beberapa blok itu sudah tertanam Itu untuk tanaman yang hampir umur satu setengah bulan Yang di sini berumur 10 hari setelah tanam Setelah tanaman berumur sekitar 10 hari dilakukan pemasangan ajir seperti yang dilakukan oleh Bapak ini Proses penghematan pemasangan ajir kita tidak lakukan per pohon Tapi beberapa dengan jarak satu setengah sampai 2 meter setiap ajir Nanti untuk proses pemasangan atau agar tanaman kuat kita kasih penambahan tali untuk yang di bawahnya Ini proses pemasangan ajir Ini proses pemasangan ajir Jadi setiap titik putus sekitar 4 ajir Pemasangan ajir Ini diusahakan secepatnya setelah tanaman tertanam agar akar tanaman tidak rusak pada saat pemasangan ajir Setelah pemasangan ajir selanjutnya agar tanaman ini kokoh Kita pasang tali untuk memperkuat tanaman tegaknya Jadi setiap tali ini kita kasih jarak sekitar 30 cm dari atas tanah sampai mendekati feed range nya Setelah itu setiap tanaman dikasih tali ke tali utama Kita kasih bantuan dengan tali rafia Setiap tanaman dikasih tali ke tali utamanya Jadi tanaman ini sudah berusia sekitar 1,5 bulan Fungsi tali ini agar tanaman pada saat terkena angin itu tidak rebah Jadi batangnya juga kokoh tidak patah seperti itu Jadi nanti setelah ini Sekitar naik lagi sekitar 40 cm Kita kasih tali lagi Agar menopang tanaman yang sudah ada buahnya yang sangat lebat ini Agar kuat dan tidak patah Pada saat ada hujan ataupun angin yang besar Seperti itu Terima kasih sudah menonton video ini Nantikan video-video berikutnya Jangan lupa untuk dukung channel kami Dengan cara klik tombol subscribe Share, komen, dan like Semoga video ini dan informasi yang kami berikan Bermanfaat untuk teman-teman semua Sampai ketemu lagi Terima kasih Terima kasih